Intro Shalom, selamat pagi Segar sekali di sungai ini Wih, ada domba kecil Kok sendirian ya di sungai Biasanya domba itu Bersama dengan teman-temannya Dengan kawan Nana Nah seperti ini nih Ada yang menggembalakan Kalau sore hari Mereka pulang Masuk kembali di kandang Tuh anjing-anjing membantu Pemilik peternakan domba Memasukkan domba-domba di kandang Jadi biasanya nih peternak Memiliki anjing-anjing yang membantu Untuk memasukkan domba-domba Ke kandangnya kembali Lalu dihitung apakah ada yang hilang Dari antaranya Uh banyak sekali ya Nah Masih dah jadi ingat tentang Perumpamaan domba yang hilang di lukas Ada di lukas 15 ayat 2-7 Waktu itu Tuhan menerima Orang-orang berdosa Dan makan bersama dengan mereka Alih-alih Taurat Dan orang Farisi Tidak suka Lalu Yesus bercerita Tentang perumpamaan Siapakah di antara kamu Yang punya 100 ekor domba Dan seekornya hilang Lalu meninggalkan Yang 99 itu Lalu pergi Mencari Satu ekor domba yang hilang Seorang gembala yang baik Dia akan mencari Satu ekor dombanya yang hilang Kemana pun Dia akan terus mencarinya Tanpa kenal lelah Bahkan Sampai menjelang seja Menjelang sore Atau hujan Dia akan berhenti berteduh Setelah itu Dia kembali mencarinya lagi Sampai Suatu saat Dia menemukan Domba itu Dan dia sangat gembira Lalu Memanggu Domba itu Di Pundaknya Di bahunya Ia berlari Dan setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat Dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah denganku Karena Dombaku Sudah kutemukan kembali Anak-anak Yesus menyampaikan Satu pelajaran Di surga Ada suka cita yang besar Karena satu orang berdosa Yang bertobat Lebih daripada Suka cita Karena 99 Sembilan orang benar Yang tidak Memerlukan pertobatan Nah Lukas 15 E7 Itu perkataan Tuhan Yang berkata Kepada kita Demikian juga Akan ada Suka cita di surga Karena Satu orang Bertobat Suka citanya Lebih besar Daripada Suka cita Karena 99 Orang benar Yang tidak Memerlukan pertobatan Artinya Yesus senang Ada orang Yang bertobat Meskipun itu Hanya satu orang Nah Dia akan terus Mengasihi Setiap kita Orang-orang Yang berdosa Dan ketika Kita bertobat Tuhan Sangat Senang Kasih Tuhan Sangat besar Buat setiap kita Oleh sebab itu Jangan pernah Jauh dari Tuhan God God bless you